Intro Tanah air ku tidak kulupakan Kan terkena selama hidupku Biarpun saya pergi jauh Tidakkan hilang dari kalung Tanah ku yang ku cintai Engkau ku hargai Walaupun banyak negeri ku jalanin Yang masukkan maini kata orang Tetapi kampung dan rumahku Disanalah ku rasa senang Tanah ku tak kulupakan Engkau ku banggakan Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sayudi Pramuko Tukang donat dari parung itu kan Terdoa di semesta Alhamdulillah Wassalatu wassalamu'ala Rasulillah Ini jam 6 pagi ya Saya ada di depan kantin Rumah sehat terpadu Dompetu Ava ya Untuk kontrol Bulanan infeksi paru Wajah saya kok agak gelap ya Agak hitam Tapi wajah gelap ini sangat disukai ya Oleh gadis-gadis Eropa Hehehe Jadi bersyukurlah ya Kita sebagai orang Indonesia Terutama Orang-orang yang Berkulit sawo matang Atau berkulit gelap Seperti saya Itu ternyata Ya mendapatkan Ruang-ruang yang luas ya Di hati Para gadis-gadis di Eropa Makanya dia suka Dengan pasangan hidup Orang Indonesia yang ramah Seperti saya Hehehe Tapi pasangan hidup saya orang Sunda ya Yang jauh lebih ramah Dan Daripada orang Eropa Kawan saya di Di Amsterdam itu Waktu saya telepon dari paru Dia bilang Menceritakan nasihat ke anak-anaknya Yang laki-laki Jangan nyari gadis-gadis Eropa katanya Mereka Mereka keturunan Petawi ya Tanabang Saya nanya Kenapa Kok gak boleh Nyari gadis-gadis Eropa Ah Gadis Eropa ini Tampilannya aja yang bagus katanya Dalamnya rusak Hehehe Jadi nyari Ini aja Orang Indonesia Kalau mau nikah katanya Sudah 25 tahun dia di Amsterdam ya Sampai nanti menjelang pensiun Umur 60 Berapa 65 Katanya sedang digodok Lancangan Undang-undang Pensiun Sampai 69 Atau 70 Khusus untuk bekerja di Eropa ya Di Amsterdam Kenapa kok sampai Panjang gitu pensiun Ya karena di Eropa itu rata-ratanya usianya panjang Usianya panjang 90 80 Di Kanada Di Toronto juga Ibu Tempuhari Ibu Sumaya Juga Masih komentar ya Pensiunan di Eropa itu memang Lebih lama Ya umur orang-orang Kanada maksudnya Itu Panjang Ya gimana Ibu Sumaya sehat ya Jangan lupa pulang Nanti saya sertakan lagu Tanah Air Kulkar ya Ibu Sud Khusus untuk diaspora Indonesia Di Lima Penua Jadi kalau Kita bahas soal ini ya Makanan gratis Makan gratis Yang dicanangkan oleh Prabowo itu Tapi pakai ngambil dananya dari Dana pendidikan ya Dana BOS Bantuan operasional sekolah Bantuan operasional sekolah Ini yang menjadikan polemik yang Keras ya Jadi makanya Kalau punya ide kampanye itu Kata Rocky Groh Jangan Ide nya serampangan Makan gratis Berapa juta yang dikasih makan gratis itu Sampai ibu hamil Ada 82 juta ya Dan itu akan menguras APBN dan Sekarang yang mau dikuras Dana pendidikan tentu Ini mah ide gila ya Gila bukan yang dalam pengertian yang baik ya Saya tidak mengatakan ide ini ide tolol ya Atau ide Tapi harusnya ide ini Dihentikan ya Dihentikan Problem pendidikan Problem pendidikan Itu kan problem yang Sangat Hebat di Indonesia Orang sekolah Hanya sampai kelas 7 ya Kelas 1 SMP Menurut data yang dulu dikeluarkan oleh Anies Baswedan Waktu dia jadi Gupro DKI Anak Indonesia yang gak punya ijazah SMP Gak punya ijazah SMA Anak-anak remaja kita Nah itu 1 tahun Itu 3 juta orang Berarti kalau 10 tahun Ada 30 juta Anak-anak remaja yang gak punya pendidikan formal Gak punya ijazah SD dan SMP Eh SMP dan SMA maksudnya Jadi problem itu pendidikan Problem pendidikan tuh Nah sekarang kok dananya untuk Untuk ngasih makan Apa Gratis sih Saya punya usulan gini ya Atau sebelumnya saya mau ngasih semacam Pandangan Dulu Yang sangat terkenal Itu Kaisar Hiroh itu Bilang waktu Hiroshima dan Nagasaki itu Hancur lembur Dan dalam 1 hari Di bom atom itu kan mati 70 ribu Oleh kejahatan Amerika Bulan Agustus 1945 Apa kata Gaisar Hiroh itu Setelah dia menyerah Kepada sekutu tanpa syarat Berapa orang Berapa orang Guru Yang masih tersisa Jadi yang diperhatikan guru Untuk mendidik bangsa Jepang Setelah hancur lebur Pangkit kembali Guru yang dia perhatikan Lah kok sekarang Dan terbukti Hari ini Jepang maju Karena mementingkan pendidikan Nah sekarang kok Indonesia pengen maju Indonesia emas gitu ya 2045 yang dipentingkan kok perut Kan isunya kesehatan itu Lain lagi ceritanya tuh Anggarannya jangan ambil dari pendidikan Pendidikan justru harus ditambah Anggarannya Dan lebih serius ya Punya cita-cita yang besar Punya visi yang besar tentang Pendidikan Nelson Mandela yang dulu pernah ke Indonesia Dan dia pernah 27 tahun mendekam di penjara Karena dia menentang sistem apartheid Pembedaan warna kulit Dan kemudian akhirnya Secara moral dia menang Karena kemudian sistem apartheid itu terbukti Tidak bisa bertahan dalam sejarah Dan dia Bebas Dan kemudian menjadi presiden Afrika Selatan Nelson Mandela Dia bilang Sebuah bangsa Kalau pengen maju Itu harus punya senjata katanya Kata Nelson Mandela Dan senjata Yang terbaik Supaya bangsa itu maju Senjata itu Adalah pendidikan Kata siapa? Nelson Mandela Jadi pendidikan itu sangat penting Guru-guru honorer di Indonesia itu justru Harusnya diutamakan Disejahterakan Angkat itu Jadi guru ASN ya Sehingga Sehingga Kehidupan Sebagai guru tercukupi Dan dia lebih Berkualitas lagi Mengembangkan murid-murid terbaiknya Karena Basic need-nya sudah teratasi Karena sudah dijamin Hidupnya oleh negara Dengan dana yang cukup Bukan dibiarkan Terkatung-katung Atau malah Status guru honorer itu malah dihapus Itu satu langkah Penghapusan Guru honorer dan Tidak mementingkan pendidikan Adalah satu langkah yang Blundernya Yang harusnya cepat itu Kembali Dikariskan sebagai Senjata yang utama Untuk membangkitkan Menuju Indonesia Emas tahun 2045 Melalui pendidikan Bukan dana pendidikan itu Dipakai Untuk susu Gratis makan gratis Biarkan makanan Makan gratis itu Itu Diambil alih oleh swasta Bukan masuk program negara Biarkan tumbuh bersama swasta Masjid-masjid itu sudah mulai Mengadakan Makan gratis Kenapa harus anak-anak sekolah Dikasih makan gratis Biarkan anak sekolah itu Dikasih makan Sama orang tuanya masing-masing Nah orang tuanya itu Yang dikasih Bukan makanan gratis Tapi pekerjaan yang mudah Dan pendidikan gratis Untuk anak-anaknya Sampai pergulan tinggi Jadi pendidikan yang diutamakan Bukan makan yang diutamakan Lak ngolo asak jani Pak Prabowo Ya Jadi ini harus cepat dikoreksi Nggak usah malu Karena anggaranya akan ratusan triliun Berapa kali ngasih makan gratis Setiap hari Berapa tahun 5 tahun Coba itu Duitnya dari mana Ambil dari dana pendidikan Dana IKN itu aja yang dipakai IKNnya diberhentiin dulu Gitu Jadi sekarang juga Mau bikin ini sekarang Mau bikin Apa itu Bandara Terbesar Di Indonesia Dijawabara tuh 3.000 hektare Tanahnya udah disiapin Dari hutan negara Padahal kertas jati Yang tepuh hari Udah 5 tahun itu Mangkrak itu Berapa triliun itu Jadi sekarang ada Semacam Apa ya Megalomania Untuk membangun Bangunan-bangunan gitu Tapi yang harus dibangun Sebenernya Manusianya Seperti BCHBB tuh Yang dibangun tuh Bukan Ini ya Tapi manusianya Supaya jadi unggul gitu Untuk Bangsa yang maju Kata BCHBB Itu pendidikan Harus diutamakan 2% Dari penduduk Satu negara Bisa dikatakan Negara itu maju Kalau 2% penduduknya Itu menguasai teknologi tinggi Jadi kalau kita penduduk Kita 300 Juta Itu 2% nya Perlu dididik 6 juta orang Ya kan Untuk menguasai teknologi tinggi Habibie kemudian Mengirim ribuan Anak-anak Muda Ke Seluruh Dunia Dengan Biasiswa Grand Dan Dicarikan Biasiswa Dari berbagai negara Dan kemudian Mereka pulang Membangun Negerinya Sehingga bisa mencapai Menerbangkan pesawat terbang N250 Ya kan Tahun 95 itu Kita sudah bisa bikin pesawat 95 30 tahun yang lalu Kita sudah bikin pesawat Karena apa? Strategi pendidikannya itu benar Strategi pemerintah itu benar Mengutamakan Bukan makan gratis sih Tapi Bagaimana Pendidikan itu Disokong Habis-habisan oleh Bija Habibie Dengan kekuasaan politik di tangannya sebagai Menteri Ristek Ya kan? Ya Kalau Makan gratis Habis-habisan Habis duit itu Gak meningkatkan mutu Kualitas ya Karena investasinya Gak jangka panjang Sebelum pendidikan Kalau pendidikan kan Dikirim ke luar negeri Itu Sehingga terjadi proses Added value Ya sepanjang hidup dia Proses nilai Nilai tambah Added value yang tinggi Kalau Dia kemudian dimasukkan Dalam wahana Dalam Pabrik yang dibuat sendiri Seperti PAL Di Surabaya Kemudian Pembuat Pabrik pesawat terbang Di Bandung Kemudian PT kereta api Jadi Mereka setelah Menguasai teknologi tinggi Itu memproduksi Atau membuat Barang-barang Bikinan Bikinan Anak-anak muda Yang sudah tercerahkan Karena pendidikan tinggi Itu Sehingga bisa bikin Pabrik senjata sendiri Dipindah Bikin kereta api Bikin kapal Laut Surabaya Bikin kereta api Kemudian bikin Lampang Itu bikin Pesawat sendiri Kenapa? Basisnya itu pendidikan Bukan makan siang yang gratis Pendidikan yang dipermudah Ini kan? Jadi kemudian Nanti menjadi negara maju Karena menjadi Orang-orang terdidik itu Semacam Lokomotif Yang akan menarik Gerbong-gerbong Di belakangnya Jadi Saya kira Proposal Makan gratis itu Suatu proposal yang Kurang tepat ya Saya tidak mengatakan Itu satu program Yang keblinger ya Karena kemudian Menghancurkan Apa? Dunia pendidikan Dananya itu gak ada Diambil dari situ kan? Harusnya Untuk negara maju Indonesia maju Itu pendidikan yang diutamakan Seperti Malaysia Anak-anak mudanya maju Negeranya maju Karena Mahathir Muhammad waktu itu Mencanakan Look! Lihatlah timur Belajarlah anak-anak muda Malaysia itu Ke negeri-negeri Eropa Negeri-negeri timur Korea ke Jepang Kuasa ilmu pengetahuan Dan kembali Anak-anak muda Malaysia itu Ke negerinya Dan membangun negeri Malaysia Dengan gilang-gemilang Dan mereka membayar Secara mencicil Dari gaji Di perusahaan Malaysia sendiri Saat dia sudah bekerja di negerinya Mencicil biaya yang dipinjamkan oleh pemerintahnya Untuk mereka belajar Menguasai ilmu Di lima benua Jadi strategi Pendidikan itu yang Yang tepat ya Yang dilakukan oleh Jepang Dilakukan oleh Afrika Selatan Dilakukan oleh Malaysia Lah kok Indonesia itu Bikin strategi bunuh diri ya Jadi kayaknya kalau pergi makan siang gratis diteruskan Itu bukannya kita menjadi negara maju Tahun 2030 Kita menjadi negara yang ambles ya Karena penuh dengan korupsi Ya nanti makan gratis itu juga Dikorupsi Kecil-kecilan Tapi merata di seluruh Indonesia Oleh siapa? Ya oleh UKM-UKM itu Gitu? Siapa yang mau ngontrol? Susunya Kedelainya Kayak gak tau Orang Indonesia aja Karena diatasnya itu juga kan Banyak Maling-maling kan Indonesia kan dikuasai para maling Menurut Jeffrey Winters Yang menulis buku tentang oligarki itu Jadi Kita prihatin ya Bukannya guru-guru Menidik itu yang diutamakan Disejahterakan Yang dimuliakan Untuk membangun bangsa ini Tapi kenapa? Yang dimuliakan adalah perut ya Harusnya kualitas pendidikan yang dimuliakan Bukan anggaranya justru habis Untuk makanan gratis Ya begitu ya Gak mau gak ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bersama hidupku Biarpun saya Berhijau Tidak akan hilang dari kau Tanahku yang kucintai Engkau kuhargai Tidak akan hilang dari kau Kata orang Tetapi kampung dan rumahku Disanalah ku rasa senang Tanahku tak kulupakan Engkau kumbang akan Tidak akan hilang dari kau